Menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti, dikembalikan pada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. Pembani terdakwa Putri Candrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silahkan duduk. Pembantu SHMH, panitra pengganti pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan, SHMH, dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasehat hukumnya. Demikianlah putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 PITB 2022 kepada para pihak diberikan...